Nah saya biasanya pendekatan itu dulu. Setelah itu pendekatan itu udah dapet, karena sisi mereka ini punya sisi lain dalam dunia manusia, saya masuk juga ke sisi spiritual. Jadi kalau dua ini digabungin, baru hasilnya bagus. Nah makanya kalau orang datang itu kan saya mau denger dulu cerita mereka. Dari di acara ngomong dan lain-lain, saya baru tahu, oh ini orang memang batinnya tuh psikologinya kayak gitu, dia nggak yakin, dia nggak apa, gampang ini. Nah itu nanti saya lihat sisi ini dulu, saya bangkitin dulu. Nah ini perlu sisi yang satu lagi, makanya saya bawa. Nah karena tradisi Pantai Selatan ini kan udah lama sekali. Jadi banyak sekali memang orang berhasil dalam tradisi ini. Nah baik doa berkah, baik orang yang lakukan pesugian dan lain-lainnya. Jadi hal ini udah menjadi suatu cerita turun-temurun, membentuk suatu pola pikir baru dalam diri orang. Jadi dalam sisi ilmiah, memang psikologi memang seperti itu. Tapi sisi batin ini kan manusia ini bertuhan, jadi sisi batin ini tetap juga harus begitu. Jadi saya gabungin dua itu. Kalau misalnya yang sisi yang seperti Pak Enda tadi bilang nggak dibentuk, nggak bisa juga. Serius, banyak kasus tuh, sudah berdoa larungan, sudah berdoa kemana-mana, gagal. Karena seperti Pak Enda tadi bilang, dia nggak dibentuk itunya. Ya tetap. Oke. Rahayu, kanjeng putih. Rahayu, rahayu, Pak. Makinan ya. Makin tampan. Mesti banyak yang menawarin ngajak nikah begini ya. Wah, goib, Pak, emangnya. Iya. Makanya saya bingung gitu. Yangnya. Kalau goib, banyak bisa. Kapan terakhir ditawarin nikah dengan gaib? Biasanya mereka tuh nanti ngikut, habis tuh boleh nggak ngikut sama selamanya gitu, nah itu biasanya. Sebenernya penikahan goib itu nanti jadi gitu. Oh, berarti beneran ya. Ada orang yang, Pak, ini ngikut aku. Tapi kan hanya cerita-cerita buarang, tapi nyata ya, Gia? Iya. Lah, Pak Enda kan ada yang ngikutin juga, perempuan. Waduh. Belum datang aja ke mimpi. Nanti kalau udah datang ke mimpi, baru ketauan. Cantik ya? Cantik. Sembilu aku kalau nggak usah ngelek, Pak. Sorry ya. Tau ya, aku datang perempuan. Nanti dia kalau udah datang ke mimpi. Gitu ya? Iya, baru nanti jaling hubungan. Luan biasanya begitu? Apalagi kalau udah sampai mimpi basah, nanti ya sudah, terikat sudah. Nah, kanjung budi tadi malam kan habis ini, habis apa? Larungan. Larungan. Kalau nggak salah ya? Iya. Ini perlu diluruskan kanjung budi, karena banyak orang yang memiliki persepsi ketika larungan itu, itu sirik. Gitu kan? Karena mintanya kepada Ibu Ratu Kidul, padahal kita punya Tuhan. Bagaimana? Kanjung budi memberikan edukasi ini terkait dengan larungan yang memang ini kental banget dengan tradisi yang ada di Jawa. Iya. Jadi larungan yang kita lakukan itu kan sebenarnya ucapan syukur. Jadi beda dengan kata-kata namanya labuhan, kalau kita lakukan larungan. Jadi sebelum larungan itu, saya selalu kasih edukasi dulu kepada orang yang ingin berdoa atau larungan ucapan syukurnya. Jadi yang terpenting, cara berdoanya jangan salah. Jadi saya ngajurin tuh ya, misalnya untuk mereka nanti berdoa, nanti dia harus mulai dengan passwordnya dulu. Misalnya gini, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji sembah kepadamu ya Allah, penguasa dari segalanya, penguasa di atas segalanya. Jadi hamba kesini untuk berdoa kepada utusanmu, kanjung Ibu Ratu Segul Kidul. Baru nanti kita bisa masuk permohonan kepada ibunya. Jadi password itu nggak boleh ditinggalin. Nah itu ajaran yang dari guru saya, dari awal. Nah itu selama ini tidak mengganggu dalam kebatinan kami tentang agama. Nah, terus yang sesaji yang dibawa itu sebenarnya perlambangan dari hati. Jadi saya utamain sesaji utama itu telon suci. Ma'war putih, melati putih, kantil putih. Itu lambang dari hati tujuannya bersih kepada Gusti Abdullah. Nah selama ini seperti itu. Ini soalnya kalau kita lihat ya, dari password atau doa yang dibaca oleh Kanjeng Budi itu kan, ya sebenarnya orang di makam-makam wali juga melakukan yang model selama. Iya seperti itu. Makanya aku pernah kan mewawancara beberapa orang gitu, yang dia bisa menemukan tempat-tempat keramat atau makam-makam wali, itu justru dijadikan sebagai ajang untuk mencari pesukihan. Jadi tergantung manusianya sih sebenarnya ya. Betul, iya kembali ke situ. Nah, kalau di Jawa Timur kan aku pernah dengar ya, ada yang namanya pesukihan kelelawar atau apa gitu ya. Nah, itu beneran ada apa enggak? Terus konsekuensinya apa gitu dari kasus-kasus yang pernah terjadi yang dilihat Kanjeng Budi? Itu agak hati-hati ya, karena banyak kasus itu pesukihan itu memang ada. Mereka lakukan, ya karena maharnya juga nggak terlalu mahal ya, biasa bisa sekitar berapa puluh juta ya, misalnya 15 jutaan atau berapa. Nah, itu kebanyakan mereka tuh nggak dapat hasilnya gitu. Tapi perjanjian tetap berjalan. Jadi yang selama ini kasus itu, mereka udah lakukan pesukihan itu, mereka nggak kaya-kaya, usahanya nggak berhasil, lalu terjadi korban misalnya kecelakaan keluarganya, sakit parah mendadak langsung meninggal. Nah, saya anjurin hati-hati, ya pesukihan itu nggak perlu lah kalau saya pikir gitu. Kalau sebagai saya, sebagai juru kunci selatan, ya nggak perlu gitu. Nah, karena konyol sekali gitu. Mereka lakukan perjanjian, perjanjian goibnya berjalan, tapi mereka nggak dapat harta gitu. Nah, karena si yang lakukan pesukihan itu, goibnya itu tidak bisa datangkan harta. Jadi ya, kira-kira saya juga kan tahu, dalam bangsa seperti yang jin yang dipakai itu, kan dia nggak punya harta banyak. Jadi kita kalau pesukihan itu harus tahu dulu, jinnya itu yang punya harta siap golongan apa aja, jenis apa aja. Nggak semua jin itu punya harta banyak. Tapi kenapa kanjung Budi menekankan bahwa pesukihan itu tidak perlu gitu? Kenapa? Alasannya apa sebenarnya? Kalau saya bilang pesukihan tidak perlu, karena seperti ini, dari orang yang datang, selama ini datang, segala lain, sebenarnya mereka tuh hanya butuh keyakinan, peneguhan dari kita di batin mereka, kasih tahu jalan yang apa mereka jalanin, mereka tuh secara manusiawi tuh langsung terjadi. Rejek itu langsung masuk, karena rejek itu sudah ada di atas kepala. Kalau saya lihat rejek itu, bentuknya tuh seperti marka air dia. Itu setiap orang ada, tapi ada yang turun, ada yang tidak. Itu aja. Makanya saya anjurin, bagi orang-orang yang selama ini mengharap rejeknya susah, jam 12 sampai jam 3 pagi, itu harus tertidur sebentar, baik 1 jam maupun setengah jam, tapi udah lelap. Jadi di saat kita nggak sadar, tubuh otomatik bekerja, rejek itu masuk. Habis itu tinggal lakuin apa yang kita suka atau kerjaan kita, rejek itu datang. Kalau dalam konsep agama tertentu, ada aku ini sesuai perasaan gak hambaku. Terus ada terminologi, manusia adalah produk dari pikirannya sendiri. Pikiran adalah mencipta. Ketika seseorang, misalnya didampingi oleh jurukunci tertentu, baik yang resmi maupun yang non-resmi, kemudian melakukan sebuah ritual, tata cara untuk prosesi pesugihan, ini mindset kan langsung berubah kan, Cengguti. Iya. Waduh, ini nggak lama lagi, aku bakal jadi orang kaya. Jadi antara lisanya, pikirannya, perasaannya, dia sudah manunggal. Iya. Akhirnya jadi kaya beneran. Ini proses sugesti aja sebenarnya. Mohon maaf, ini kalau pikiran saya ya, bukan kemudian terus gaibnya, ikut nyarikan harta, begitu. Nah bagaimana dari perspektif juru kunci, terhadap pikiran saya tadi, Cengguti. Iya. Yang Pak Hendra katakan itu nggak salah, karena kalau saya ini kan tipenya itu, dua jalan. Saya menggunakan ilmiah, dan dunia spiritual atau klinik. Jadi yang Pak Hendra bilang itu bener banget. Karena saya biasanya pendekatan itu dulu. Setelah itu pendekatan itu udah dapet, karena sisi mereka ini punya sisi lain dalam manusia, saya masuk juga ke sisi spiritual. Jadi kalau dua ini digabungin, baru hasilnya bagus. Nah makanya kalau orang datang itu, saya mau denger dulu cerita mereka. Dari di acara ngomong dan lain-lain, saya baru tahu, oh ini orang memang batinnya tuh, apa, psikologinya kayak gitu. Dia nggak yakin, dia nggak apa, gampang ini. Ya itu nanti saya lihat sisi ini dulu, saya bangkitin dulu. Nah ini perlu sisi yang satu lagi, makanya saya bawa. Nah karena tradisi Pantai Selatan ini kan udah lama sekali. Jadi banyak sekali memang orang berhasil dalam tradisi ini. Nah baik doa berkah, baik orang yang lakukan pesugian dan lain-lainnya. Jadi hal ini udah menjadi suatu cerita turun-temurun. Membentuk suatu pola pikir baru dalam diri orang. Jadi dalam sisi ilmiah, memang psikologi memang seperti itu. Tapi sisi batin ini kan manusia ini bertuhan, jadi sisi batin ini tetap juga harus begitu. Jadi saya gabungin dua itu. Kalau misalnya yang sisi yang seperti Pak Enda tadi bilang, nggak dibentuk, nggak bisa juga. Serius, banyak kasus tuh, sudah berdoa larungan, sudah berdoa kemana-mana, gagal. Karena seperti Pak Enda tadi bilang, dia nggak dibentuk itunya. Ya tetap. Makanya kalau jurukunci itu harusnya kan memang punya pengetahuan lebih. Makanya kan kayak dukun kan dibilang orang pintar. Yang datang berarti kan orangnya belum pintar. Nggak bodoh bahwa belum pintar. Jadi, yang Pak Enda bilang tuh bener sekali, itu dibentuk dulu, baru masuk ke sisi spiritualnya lakukan. Jadi keyakinan tuh double di mereka, rejeki datang. Sebenarnya memang rejeki itu datang di saat batinnya tuh, udah bagus. Jadi, itu sangat ilmiah ya Gajeng Budi ya. Sangat logis sebenarnya ya. Karena, ya wajar, dia bisa cari rezeki dengan mudah. Mentalnya pada saat, apa tuh namanya, setelah ritual, atau bahkan sebelumnya udah dibentuk sama jurukunci gitu. Mentalnya kan langsung berubah dia. Iya kan? Mentalnya langsung berubah. Jadi mindset-nya mindset kaya langsung kan. Iya, betul. Nggak ada keraguan. Namanya orang nggak ada keraguan kan sudah yakin. Iya. Waduh. Makanya, itu sisi penting yang biasanya beberapa jurukunci lupain. Padahal itulah sisi yang kenapa kok, jurukunci tuh kok banyak yang berhasil. Karena, dunia ini kan kita hidup di dunia nyata dan tidak nyata. Jadi, kalau bisa kita kuasai dua-duanya. Itu makanya pentingnya kesadaran. Jadi saya kan ada referensi kampung pesugian. Ada kampung tertentu yang memang masyarakatnya diakini atau diasumsikan banyak yang mencari pesugian. Iya. Dari berbagai macam tempat-tempat yang dianggap keramat gitu ya. Nah, ini orang sering terjadi case gitu. Misalnya jam 12 ke atas gitu. Tiba-tiba dia nyapu di depan rumah sambil telanjang. Pokoknya adalah ya, ritual apa tuh namanya aneh-aneh sebagai syarat atau amalan-amalan tertentu. Itu kan syarat atau amalan yang dikasih jurukunci atau praktisi supranatural tertentu gitu. Yang kemudian itu dia reakini ketika aku melakukan ini berulang-ulang terus hidupku akan berubah. Sedang pangan akan gampang. Ya masuknya ke sugesti lagi. Iya. Cara untuk mengubah pola pikir lagi kan. Iya. Wah. Makanya, yaudah gak perlu ngambil pesugian. Ubah pikirannya aja kalau gitu kan. Makanya saya bilang pesugian itu sebenarnya gak perlu. Iya. Mending ngubah pikirannya aja. Cuma untuk ngubah pikirannya kan sulit. Kalau gak ada bantuan orang lain. Benar sih. Butuh figur otoritas seperti kan Jeng Budi gitu. Yaudah. Diarahkan ke situ aja kan Jeng Budi ya. Cuma kadang-kadang Pak Endra, banyak beberapa dukun yang ada goib dalamnya punya tujuan. Jadi misalnya dia suka perempuan. Jadi makanya ada yang harus tidur sama dia baru kaya dan lain-lain. Padahal sesungguhnya, dia hanya membentuk itu tadi. Dia ngambil rejeki orang itu tadi. Nurunin rejeki orang tadi. Jadi goib itu yang gak semuanya kaya. Jadi orang itu ada rejeki. Cuma dia bantu aja nurunin rejeki yang orang tadi dengan membuka pola pikirnya. Oh iya. Seperti ada satu gunung. Saya gak sebutin gunung apa ya. Kita kalau ritual di sana, semangat tuh ritual. Nanti udah lihat cewek nanti kenal, langsung ngajakin tidur bareng. Lalu nanti salah satu dari mereka kaya. Itu sampai banyak sekali orang datang ke sana. Jadi sugestinya masuk setelah saya tidur dengan orang ini. Iya betul. Oh gitu ya. Iya. Ya seperti ini. Gitu semua. Ke Gunung Kawi juga seperti itu. Kemana juga seperti itu. Jadi sugestinya penting banget dalam semuanya. Enggak peduli meskipun sudah tidur dengan dukunnya. Tapi kalau itu kemudian masuk menjadi sebuah program bawah sadar. Iya. Ya pasti geser ke realita. Iya betul. Makanya kalau mau jadi kayak dukun hebat, mereka harus belajar hipnoterapi dan psikologi. Oh. Itu penting sekali. Klap. Ini ada yang tanya Kanjeng Budi dari Mbak Kristanti. Setiap orang punya rezekinya sendiri-sendiri. Lalu bagaimana cara nurunin rezeki Kanjeng Budi? Iya. Jumlah rezeki itu sama. Di tiap orang jumlah rezeki sama. Yang sendiri-sendiri itu jalannya. Jadi tetap harus bekerja. Tapi kalau mau bekerja, bekerjalah dengan apa yang hatimu suka. Itu banyakkan orang berhasil. Tapi kalau kamu tidak suka, itu sudah membentuk blocking dulu. Tetap bekerja, Pak. Setuju, aku setuju. Jadi kalau bekerja, pengen cepat berhasil, itu harus menemukan pekerjaan yang kamu benar-benar bisa menikmati di situ. Iya. Hasilnya juga bagus. Dan itu mudah dikerjakan. Kok ini sesuai passion? Betul. Itu yang katanya rezeki itu beda-beda itu. Passion-nya itu beda-beda. Temukan hobi dan jadikan hobi itu sebagai pekerjaan. Itu kan yang paling enak? Itu yang paling enak. Makanya banyak yang datang ke saya itu, saya ngajak ngobrol dulu. Saya mau cari tahu apa yang dia suka, apa yang dia ini. Nanti saya lihat, dari dia saat dia mengomongkan itu, apa yang terjadi dengan jalur meridiannya. Kalau meridiannya menyala, atau berjalan, berarti jalur itu yang harus dia tempuh. Nanti kalau saya untuk lihat tentang masa depan, biasanya itu sudah masuk ke sisi ritual, memang kita lihat itu. Nanti halangannya di mana. Kita nggak ngomongin. Jadi kita kasih tahu aja, jalan ini usaha ini, cuma nanti mendekati hari ini, kita usah hati-hati. Tapi kita nggak usah bentuk, karena biar takdir jalannya nggak berubah. Begitu. Jadi, rahasia yang tertentu masa depan, nggak boleh diungkap semua, supaya tidak berubah ke opsi lain. Dan supaya tidak dia menyepelekan jalan, akhirnya gagal. Kok berarti bisa geser gitu ya? Iya. Opsinya dari Gusti itu, kalau satu takdir diungkap semua total, itu muncul seribu takdir baru. Nanti kami tidak akan bisa tebak sup yang mana yang maksudnya. Maksud ke takdir itu yang mana. Jadi ngacak lagi jadinya. Jadi saya anjurin para dukun, janganlah buka total. Karena kasihan. Nanti orang itu hidupnya berubah nanti. Seperti misalnya datang orang ke sana. Tolong lihatin dong. Ada goi papa. Saya ini keturunan siapa. Nah, itu hati-hati banget. Itu bagi praktisi, tolong hati-hati banget. Kasian. Karena begitu kita ngomongin, wih, kamu ini dari terah raja ini. Itu membentuk takdir baru dalam hidup dia. Dia ada keyakinan sugesti baru bahwa di keturunan apa, berubah lagi jalan hidupnya nanti. Jadi, kan kasihan sekali ya. Harusnya jalan hidupnya sudah mau sampai, diiming-imingin ada keturunan ini, keturunan ini, akhirnya berubah. Pola hidup berubah, pola pikir berubah, takdir berubah. Masuk karma baru. Kasian. Saya harap, makanya banyak yang datang nanya itu, saya nggak mau. Karena ada yang udah siap, ada yang tidak siap. Begitu. Nah, barusan Kang Jung Budi ngomong soal karma. Iya. di dalam ajaran Jawa itu sangat familiar ya, tentang karma pala gitu. Sehingga harusnya kita sebagai orang Jawa, ketika mau melakukan sesuatu, harus benar-benar hati-hati. Karena segala sesuatu ada akibatnya gitu. Iya. Nah, itu karma pala atau karma itu beneran nyata apa nggak gitu. Maksud saya gini, Kang Jung Budi, misal gitu ya, aktor terkenal, dia sudah punya istri yang mendampinginya dia from zero to zero gitu ya. Dia udah terkenal, bayarannya mahal, terus si aktor itu dia nikah lagi. Istrinya dicampahkan. Kan normalnya ini. Iya. Normalnya kan itu sakit hati si istrinya gitu. Pasti. Tiba-tiba aktor itu sakit sangat parah. Oke, itu yang terkenal. Iya. Yang nggak terkenal. Seorang wanita merebut suaminya orang. Terus istri yang pertamanya ditinggal, nggak dinafkai. Kan mesti disosotno kalau orang Jawa gitu. Akhirnya sampai wanitanya itu menderita hutang banyak dan meninggal dunia gitu. Nah, dari dua case ini, bagaimana catatan Kang Jung Budi? Ya, jadi karma itu memang nyata. Contohnya, kalau saya tanam pon rambutan, pasti buah rambutan yang keluar. Cuma, ada dua yang muncul dalam rambutan tadi. Rambutannya manis atau rambutannya asem. Itulah karma baik atau karma jelek. Nah, jadi, karma itu bukan cuma dari karma orang itu aja. Ada karma dari orang tuanya. Ada karma dari leluhurnya. Kalau belum selesai, turun ke anaknya. Nah, yang seperti tadi, kasusnya seperti tadi, udah nemenin dari awal. Akhirnya jadi ini. Ya, akhirnya karma itu ngambil. Karma itu ngambilnya, nggak bisa kita lari ke sini, lari ke sini. Nggak. Bisa kesehatan, bisa kecelakaan, dan lain-lain. Tergantung porsi karmanya yang turun. Jadi, karma perbuatan sendiri, kalau karma orang tua belum selesai, nurun juga. Kalau karma leluhur belum selesai, turun juga ke meluhur. Makanya ada orang yang kasihan, terlahir, langsung sial. Ada yang datang ke tempat saya itu, kok saya ini, semua gagal. Semua ini, semua ini. Nah, itu saya perbisi. Cuma, sulit untuk bersihin kamar leluhur itu, tidak bisa datang satu kali. Dicek dulu, mana yang nyantol lagi, dicek lagi, mana yang nyantol lagi. Karena, tergantung gusti, dan tergantung dari batin orang itu. Baru, sulit banget, untuk bersihinnya, tapi, bisa gitu. Tapi, waktu-waktu banyak. Nah, seperti itu. Ketika, anak kecil terlahir langsung sial, karena dia masih menuntaskan karma orang tuanya yang belum selesai. Iya. Itu, menurut perspektifnya Kanjeng Budi, itu sebuah keadilan Tuhan, atau ketidakadilan Tuhan? Bagi si anak. Bagi si anak itu. Sebenarnya keadilan. Karena nanti dia di tengah-tengah itu pasti akan ketemu yang untuk jalan keluar. Maksudnya melalui orang lain, atau melalui apa. Contohnya gak usah jauh-jauh. Pak Hendra, pernah nyangkan gak? Pak Hendra seperti ini, karena karma leluhur. Oh, gitu ya. Ada efek dari yang ditandur leluhur-leluhur kita. Yang kebaikan yang ditandur sama peluru Pak Hendra, yang Pak Hendra tetik sekarang. Anak cucunya. Iya. Makanya dalam beberapa peristiwa, saya kan dulu hobinya ke makam-makam wali, begitu kan. Saya tanya, Mbah, dari mana? Oh, saya dari Purwokerto. Oh, saya dari Ciamis. Ngapain di sini? Aku nirakati putu-putu kule. Sampai bertahun-tahun keliling wali Songo ya. Kan gak tahu itu menghindari masalah, lari dari hutang, atau memang benar-benar nirakati cucunya. Tapi jawaban itu memberikan sebuah pesan bahwa kebaikan yang kita lakukan hari ini, kelak bisa dipanen oleh anak tua kita. Nyata itu ya? Iya, nyata itu. Karena sifat dari Pak Hendra nanti, sifat semua memori apa itu kan ditinggal. Oke. Masuk ke darah keturunan berikutnya, ke DNA-nya itu. Itu nanti membentuk DNA itu pas terbuka, makanya pas DNA itu terbuka, itu bisa karma baik, karma tidak baik itu keluar. Oke.